Intro Saya berada di Pulau Bali untuk menyampaikan inspirasi dari pulau ini. Tapi hidup pernikahan bahagia itu bukan nasib, tapi kalau kita bisa membangun sikap-sikap hidup bahagia. Nah, diantaranya sikap hidup adalah cara berkomunikasi. Banyak ibu-ibu bertanya kepada saya, Pak Jarod, gimana sih cara menasehati suami? Karena kalau saya itu niatnya baik, saya berbicara dengan suami saya baik-baik, ujung-ujungnya bertengkar. Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin kasih kesempatan istri saya berbicara singkat tapi padat mengenai filosofi atau sikap hidupnya, bagaimana dia berbicara dengan saya. Yang pertama, cari waktu yang tepat. Biasanya saat makan bersama ataupun menjelang tidur. Lalu yang kedua, bicaralah dengan lembut dan jangan menyerang pribadinya. Kenapa sih berbicara pada waktu yang tepat? Karena laki-laki itu berbeda dengan wanita. Wanita itu mayoritas adalah multi-talent, multi-tasking. Multi-tasking itu bisa sambil telpon, seterika, kaki nyawa pakai sepatu, itu masuk. Laki-laki mengerjakan seperti itu, pakaiannya gosong gitu ya. Laki-laki lagi diajak berbicara, ya mau belok malah lurus, lalu dia malah menyalahkan. Kamu sih jangan bicara, kalau kamu bicara saya jadi lupa belok. Istrinya, kenapa saya disalahkan sama kamu yang lurus? Belok ya belok aja, kalau saya cuma bicara. Nah, Anda tidak mengerti bahwa laki-laki itu tidak multi-tasking seperti Anda. Karena itu kalau mau berbicara dengan suami, buatlah appointment. Ya, minta janji nanti sore, nanti malam, atau besok, atau lusa, saya akan ngajak berbicara hal ini. Nah, laki-laki akan menyiapkan otaknya, mengkondisikan hatinya untuk berbicara hal itu. Dan dia akan menjadi teman bicara yang jauh lebih baik, daripada Anda berondong dengan aneka tema, aneka topik. Pada waktu yang sama, dia pulang kantor, langsung wah SPB belum dibayar, atapnya bocor, tagian begini. Waduh, itu bisa bikin laki-laki pusing, lalu dia marah. Padahal maksud Anda baik, mau menyampaikan berita, kalau ada tagian, kalau atapnya bocor. Ya, tapi Anda tidak bijaksana. Gunakanlah ilmu dari istri saya. Berbicara pada waktu yang tepat. Berbicara dengan pasangan, suami memang susah-susah gampang. Tapi istri saya punya nasihat, jangan menyerang pribadinya. Jadi jangan berkata, wah kamu sih gak punya penguasaan diri makan telur soto setiap hari. Enggak, ya dia mengawali dengan pujian. Wah kamu ini hebat loh ya, kamu tuh rajin olahraga, makan sayur buahnya banyak, kamu pasti sehat. Nah, malah saya yang bercerita, ya tapi kenapa ya kolesterol saya tinggi? Ya, kalau kamu misalnya mau menambahkan dengan mengurangi kepiting, udang, cumi. Lalu saya bilang ya, itu saya sudah hindari semuanya. Nah, baru dia masuk. Yang masuk ini nih sebenarnya, tujuan dia dari awal ya ini nih. Dia bilang ya, tambahkan satu hal sedikit lagi aja gitu ya. Yaitu jangan makan telurnya setiap hari. Kalau setiap hari, ambil putihnya, jangan kuningnya. Nah, jadi dia tidak langsung pada tujuannya. Dia puji saya soal olahraga, dia puji saya soal makan sayur dan buah banyak. Dia ceritakan, jangan makan di mana saya memang sudah tidak memakannya lagi. Kepiting udang, cumi dan kawan-kawan. Lalu dia berkata, ya kamu sudah tepat, tinggal satu sedikit lagi aja gitu ya. Jadi kayaknya itu bukan hal yang menyerang gitu ya. Beda kalau misalnya begitu ngomong, kamu sih nggak punya penguasaan diri, maka kolesterolmu banyak. Kamu dikasih tahu, nggak ngerti-ngerti. Di asar kamu tuh keras kepala lah. Ini namanya ngajak berantem, saudara ya. Bukan teman hidup, namanya musuh ya. Tapi kalau Anda menjadi teman hidup, itu memberi nasihat secara bijaksana. Maka saya percaya, bahagia bukan nasib. Tapi bagaimana kita membangun sikap-sikap hidup bahagia, sikap hidup positif, sikap hidup dalam berbicara menjadi wanita yang bijaksana. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pulau Bali. Salam dasyat, luar biasa. Sub indo by broth3rmax